Kalau mau Kita bahagia menjadi manusia yang tidak menyesal hidup di dunia dilahirkan oleh ibu Dan empat hal yang perlu disadari Pertama, sadar diri untuk menyelamatkan diri dari tantangan dunia Kenal dunia itu apa Allah telah memperkenalkan Nabi sudah ngomong, dunia ini lahan investasi akhirat Masa depanmu ke sana, ini investasi di sini Untuk akhirat Masa depan yang muda, waktu tua, berumur tangga Itu gampang, orang beriman itu kecil Tidak ada masalah, bagaimana ke depan Ke depan panjang, ke depan waktu tua Saya lakukan muda itu Ke depan ukur, saya lakukan itu Saya lakukan muda, senang, susah, ukur insyaAllah Apa ke depan susah? Enjoy benda Susah, sabar Tegar benda Adapkan dengan senyum Tunggu saatnya hilang Kalau sudah senang ya, bersyukur Menikmati Dan itu ganti lagi Dan dunia ini penuh cobaan Jangan pernah Mengharapkan dunia ini bagaikan syurga Tidak ada itu Dunia tetap dunia Orang yang ingin merubah dunia ini bagaikan syurga untuk dirinya Dia akan berubah jadi neraka Dan ini yang darah-darah Yang muda-mudak Hawanya singuh Terlalu mengkahwinnya Rumah tangga bagaikan di syurga Bahagia Senang Belagi dalam sinetron Dan insyaAllah Dia kena neraka Rumah tangan Boleh kecewa Kecewa Karena yang namanya dunia itu Indah sebelum dimiliki Kau lah segala-galanya Itu sebelum hidup bersama Itu lah kau segala-galanya Cinta mati Wadis sudah memiliki Sudah mati cinta Orang beriman Dan menikmati itu Pahitnya dinikmati Dengan kesabaran Itu belajar Sehingga menjadi pribadi yang tangguh Coba lihat Bangsa-bangsa pengembara Lahir di perkemahan Tapi berubah jadi Pengukir sejarah Dan pemimpin dunia Itulah sahabat Rasulullah Itu juga pemimpin dunia Lihat latar belakang Latar belakang Lahir di kemah Yah ngemak Kita tengah Kedah-kedah 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 Hidup berpindah-pindah Nomad Tidak punya rumah Tapi Kehadiran Islam Merubah mereka Jadi pemimpin dunia Pengukir sejarah Dan penjual Itulah pendidikan Islam Ahli keilmuan Di segala bidang Dan zaman keemasan ilmu Itu di generasi awal Islam Yang kedua Sadar diri Siapa diri kita Kita bukan kambing Kita bukan ayam Kita itu manusia Sang pencipta telah mengatakan Kamu itu manusia Untuk selama-lamanya Sehingga Sadina Umar pada satu hari Berkhutbah Mengatakan Wahai manusia Kamu diciptakan Untuk selama-lamanya Kalau ayam Diciptakan Untuk dimakan oleh manusia Tapi manusia Tidak diciptakan Untuk dimakan oleh ayam Kamu diciptakan Untuk selama-lamanya Yang berakhir Cuma kehidupan rahim Sembilan bulan Yang berakhir Cuma kehidupan dunia Sampai ajal Berlanjut kepada kehidupan Lambarza Ujungnya Kalau yang di neraka Ya tetap di neraka Juga untuk selama-lamanya Yang di syurga Di syurga untuk selama-lamanya Manusia penuh tantangan Sadar diri Kita bukan binatang Yang diciptakan Untuk cari makan Dan melahirkan keturunan Itu cuma Bukan Memang Manusia Ada cari makan Manusia Ada melahirkan keturunan Tapi Walaupun begitu Dia tidak sama Dengan binatang yang lain Binatang yang lain Ujungnya jadi tanah Tapi manusia Tidak akan pernah jadi tanah Ahli neraka Yang penghuni neraka Tidak akan pernah jadi Tidak akan pernah Binatang lain Tidak akan pernah jadi tanah Untuk keadilan Untuk balas Membalas Kemudian jadi tanah kembali Yang penghuni syurga Apa katanya Laitani kuntuturabak Mudah-mudahan Aku jadi tanah saja Kerana neraka di depan Sandainya jadi Kambing bahagia Kerana ujungnya jadi tanah Tidak ada neraka dan syurga Itu yang kedua Yang ketiga Sadar lingkungan Lingkungan itu Kadang-kadang jadi berbahaya Kita harus sadar Berada dalam lingkungan Mana sekarang Lingkungan Orang-orang yang sedang Menuju neraka Atau berada di lingkungan Orang-orang yang sedang Menuju syurga Kalau ada selalu Berada di lingkungan Orang yang sedang Menuju neraka Insya Allah Bersama-sama akan kesana Ini ternyata Si roh dan pemiklih Di jauh neraka Hanya dukungan Jauh syurga Hanya dukungan Tidak ada dukungan Kesana Maka cari lingkungan Yang bagus Bisakah Uniki Menjadi sebuah lingkungan Dimana perjalanan Pendidikannya Menjadi perjalanan Kesyorka Sehingga membuat Anak-anak ini Beruntung Untung Saya dukungan Ini tugas kita Dunia bahagia Akhirat juga bahagia Maka Kita harus Pilih lingkungan Yang paling tepat Lewat kacamata iman Yang keempat Harus sadar Bahwa dalam diri kita Ada syaitan Orientasi Kita bisa berubah Karena dirubah Oleh syaitan Syaitan juga Ada dua macam Ada syaitan Orjini Ada syaitan Orjinsi Ada syaitan Enggak nampak Syaitan Jen Ada syaitan Dan manusia Seperti syaitan Baik itu Teman Atau siapa saja Itu yang membuat Kita tergoda Buat steril Ini Sadar Diri Kenal dunia Bahwa dunia ini Bukan untuk dunia Juga Kenal lingkungan Pastikan itu berada Dalam lingkungan yang bagus Itu disitulah Manusia baru sukses Maka kampus dunia pendidikan itu Bagaimana menjadi kampus Yang bisa membuat Penghuni-penghuni kampus Menjadi penghuni syurga Salah sana Penghuni kampus Jadi penghuni neraka Maka dalam hal itu Saya ingin katakan disini Mari hari ini Yang belum Pasti sudah selesai Fardo'in Ayo Berjuang selesaikan itu Doakan Jangan mati dulu Gimana Sepakat 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 masuk syurga Sepakat Sepakat selamat dari neraka Sepakat Kalau sepakat Ayub bersepakat Selesaikan ilmu Fardo'in Islam Sepakat Yang sepakat Sepakat ke syurga Angkat tangan Sepakat selamat dari neraka Sepakat Selesaikan Akhlak Kepribadian Lewat Fardo'in Tasawuf Kemudian Ilmu yang Menyangkut dengan Amal dan ibadah Selamat menikmati 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 Selamat menikmati